Assalamualaikum, halo semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Arishava Kitchen Di video kali ini kita akan membuat puding coklat roti tawar yang rasanya enak banget Cara membuatnya juga mudah Teman-teman harus cobain, ini beneran enak banget Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo simak video ini hingga selesai Disini saya sudah menyiapkan 8 lembar roti tawar Untuk bagian kulitnya ini tidak saya pakai ya teman-teman Kemudian masukkan ke dalam blender Tambahkan air sebanyak 400 ml Lanjut ini di blender hingga halus Kalau sudah ini disisihkan dulu Selanjutnya siapkan panci Masukkan 200 gr gula pasir 2 bungkus agar-agar tanpa warna Dan ini masing-masing beratnya 9 gr 1,4 sendok teh garam Lalu aduk sampai tercampur merata Tambahkan 1 liter susu cair full cream Lalu aduk kembali sampai tercampur merata Lanjut ini dimasak dengan api sedang sampai mendidih Dan terus diaduk agar tidak ada yang bergumpal Kalau terasa sudah mendidih Masukkan roti tawar yang kita blender tadi Lanjut ini dimasak kembali sampai mendidih dengan api sedang cenderung kecil Setelah mendidih seperti ini Artinya sudah cukup Kemudian matikan api kompornya Lalu aduk kembali untuk mengurangi uap panasnya Setelah uap panasnya berkurang Ambil adonannya lebih kurang 500 ml Untuk yang di dalam panci Saya tambahkan 100 gr coklat batang Atau sesuai selera Lalu aduk kembali sampai coklatnya mencair Setelah tercampur merata Ini kita angkat dulu Siapkan loyang Ini loyangnya sudah dioles dengan air minum Kemudian kita tuang 2 sendok makan puding coklat Lalu timpa dengan 2 sendok makan puding susu Nah begitu seterusnya hingga selesai Kalau sudah selesai Ini dibiarkan dulu hingga setengah set Atau setengah membeku Untuk sisa di dalam panci Ini kita masak kembali sampai mencair Nah ini pudingnya sudah terlanjur set ya teman-teman Kemudian kita tusuk pakai lidi Agar nanti menempel dengan sempurna Kalau sudah kita tuang puding coklatnya Kemudian kita biarkan kembali hingga set Atau sampai membeku Boleh juga disimpan di dalam kulkas Setelah pudingnya set Langsung saja kita keluarkan dari loyangnya Kemudian kita potong-potong sesuai selera Dari potongannya berasa kalau pudingnya ini lembut banget Untuk rasanya ini enak banget Super nyoklat Nah gimana mudah ya membuatnya Jadi selamat mencoba di rumah Bagi teman-teman yang penasaran dengan rasanya Ayo ikuti resep ini Insya Allah ini anti gagal dan dijamin semua suka Terima kasih yang sudah menonton dan sudah support channel ini Bagi yang belum subscribe Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Untuk video ide jualan dan cemilan lainnya Teman-teman boleh cek di video sebelumnya Mohon maaf jika ada salah Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh